Intro Datangnya bulan putih Ramadan membawa berkah tersendiri bagi para pedagang bunga di Kabupaten Terenggalek, Jawa Timur. Masih kentalnya tradisi nyekar atau ziarah kubur menjelang Ramadan membuat dagangan mereka laris manis. Meningkatnya permintaan bunga tujuh rupa menjelang bulan suci Ramadan omset pedagang kembang tujuh rupa meningkat drastis hingga ratusan ribu rupiah perharinya. Tak heran jika pedagang bunga dadakan tiba-tiba muncul saat menjelang bulan suci Ramadan. Seperti yang dialami salah satu penjual bunga di dekat makam desa Ngetol, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Terenggalek, Jawa Timur, Nga Isayah. Dirinya mengatakan bahwa melakukan pejualan bunga ini hanya saat menjelang bulan suci Ramadan dan menjelang hari raya Idul Fitri saja. Kemarin Satu hari habis berapa kantong nih? Seratus kantong Bu ini sudah mulai rame atau masih sepi untuk penziarahnya? Pikir, masih rame Sudah mulai rame? Ya Sementara itu salah satu warga Mansyur mengaku tradisi nyekar atau ziarah kubur pada menjelang Ramadan sudah dilaksanakannya sejak dahulu kala. Selain mengirimkan doa kepada leluhur orang tua yang sudah meninggal, juga membersihkan makam dari rumput-rumput liar. Mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang keduanya sudah kebiasaan dan tradisi umat Islam yang ada di Jawa itu khususnya itu setiap menjelang bulan Ramadan itu mendoakan para ahli kuburnya. Maksudnya ya bapak ibu atau mbah-mbahnya yang sudah tidak ada itu didoakan biar diampuni oleh Allah segala dosanya dan ditempatkan tempat yang paling mulia di sisi Allah gitu. Bunga yang dijual berdagang bunga dadakan ini juga bermacam-macam jenisnya baik kembang setaman atau kembang tujuh rupa diantaranya mawar, kenanga, melati, pandan dan juga lainnya. Sementara itu harganya pun juga bervariasi mulai dari 2.000 rupiah hingga 5.000 rupiah tergantung kebutuhan bunganya. Terima kasih telah menonton!